Intro Ya teman teman sesuai dengan judul videonya ini adalah porting ROM Oxygen OS untuk Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro ini sudah saya install beberapa aplikasi ya biar kalian ngerti aplikasi bawaannya apa aja disini saya akan kumpulkan aplikasi bawaannya di halaman depannya disini saya akan kumpulkan disini ya teman teman seperti itu kayaknya udah cukup ini adalah aplikasi bawaannya ya nanti saya akan coba bahas satu persatu disini saya sudah kumpulkan di homescreen bisa teman teman lihat ya disini nah disini ada beberapa aplikasi yang dobel dobel atau ada yang dua ada yang tiga dan fungsinya sama aja buat kalian yang mau hapus atau buang bisa nanti saya akan contohkan disini ada cx file manager ya disitu disini juga ada file manager disini juga ada file manager lagi nah kan dia jadi dobel dobel nanti dibuang aja kalau nggak penting disini juga galerinya ada dua nanti juga saya akan hapus atau uninstall itu ikutnya berarti ke sistem apps ya kalau mau uninstall berarti kalian harus root dulu harus root dulu nanti saya akan contohkan aja disini saya pakai aplikasi ini sistem app remover teman teman bisa cek aja sistem app remover di playstore pasti ada disini saya akan contohkan hapus galerinya sudah dicentang satu kemudian saya akan uninstall cx file manager nya disini ya ini syaratnya harus sudah root ini saya akan uninstall galeri yang oran dan cx file manager oke kalau sudah dicentang pilih uninstall kayak gini oke kita coba tunggu prosesnya sebentar ini untuk uninstall sistem apps syaratnya harus sudah root dulu ya disini hp saya sudah root oke kalau sudah saya coba restart dulu hp nya oke teman teman ini sudah restart nya sudah dia kita coba cek aplikasinya apakah sudah hilang oke saya coba cek disini nah dia sudah kosong berarti sudah berhasil di uninstall pakai aplikasi ini ya sistem app remover yang icon nya berwarna merah seperti ini ini tampilannya di playstore ada tapi syaratnya harus sudah root ini aplikasi sistem nya sudah saya uninstall berhasil sudah terbuang oke kalau gak penting di hapus aja seperti yang saya lakukan tadi seperti itu nah disini ada aplikasi aod atau always on display ya disini ini aplikasi sebetulnya di playstore ada saya coba contohkan disini coba aktifkan always on display nya disini kita coba aktifkan tapi ini metodenya harus sudah root oke kita coba lihat saya contohkan seperti ini tampilan always on display nya pada rom ini ya kayak gini kalau gak penting dan kemungkinan ini akan membuat baterai boros ya kalau gak penting di matikan aja seperti ini dan ini juga dimatikan oke kalau gak penting dimatikan aja seperti ini kalau mau gaya-gayaan ya silahkan dinyalakan lagi dan ini ada aplikasi black me aplikasi black me ini di playstore juga ada ini sebetulnya gunanya apa ya gunanya buat layarnya jadi hitam kayak gini loh layarnya jadi hitam seperti ini saya contohkan lagivia nah seperti ini layarnya jadi hitam kalian coba baca deskripsi di playstore ada aplikasi blackmi ini jadi dia mengatakan bahwa jika mainkan youtube layarnya bisa dimatikan pakai aplikasi blackmi dan selanjutnya ini contoh aplikasi musik bawaannya kayak gini oke ini aplikasi bawaan musiknya kayak gini warna hitam oke selanjutnya disini ada kalkulator standar aja kemudian ada kalender tampilannya standar aja ini juga ada jam ada kontak ini juga ada volume ini volume kayak gini tampilannya atau fungsinya kayak gini sama aja ya oke teman-teman bisa lihat disini nah disini bisa atur juga disini volume nya tampilannya sebelah kiri disini atur aja untuk volume nya kemudian disini ada file manager seperti ini kemudian ada file manager lagi dan selanjutnya disini ada aplikasi radio kayak gini tampilannya selanjutnya disini ada galeri galeri one plus nya selanjutnya disini ada game square seperti ini ya teman-teman tampilannya nah kalau mau tambahkan game lagi pilih tambah saya coba tambahkan call of duty seperti ini nah jadi ada dua gamenya lalu disini ada finatic mode ya tampilannya kayak gini mungkin ini untuk meningkatkan performa ya tapi gak tau juga ngaruh atau tidaknya oke seperti ini tampilannya game square nya kemudian disini ada lean launcher jadi rom ini ada dua launcher ada lean launcher dan one plus launcher oke ini aplikasi lean launcher nya kalau gak dipakai di uninstall aja kemudian aplikasi selanjutnya bawahnya disini ada aplikasi lock aplikasi lock ini fungsinya untuk lock screen aja kayak gini sama seperti mencet power jadi layarnya akan terkunci kayak gini jadi kalau gak penting ya di uninstall aja selanjutnya disini ada aplikasi sms ada mx player ada recorder oke kayak gini recordernya tampilannya kemudian disini ada ring mode ada ring mode ini contoh ring mode nya untuk vibrate untuk silent dan untuk normal di click setting juga bisa di setting disini ada tombolnya selanjutnya disini ada aplikasi cuaca atau weather oke paling itu aja sih aplikasi bawaannya yang perlu saya bahas kalau gak ada yang penting kalian bisa uninstall aja oke selanjutnya disini ada aplikasi kamera bawaannya ya untuk aplikasi kamera bawaannya dia pakai kamera MIUI untuk mode manualnya manualnya disini standar aja gak ada yang spesial oke seperti itu ya ini untuk aplikasi kamera bawaannya masih kamera miliknya MIUI oke paling gitu aja untuk selanjutnya disini saya akan coba yang namanya split screen untuk split screen ada yang support split screen ada yang tidak disini saya contohkan nah seperti ini untuk support split screen nya atau layar bisa oke seperti itu ya sudah berhasil dan ada aplikasi yang tidak support split screen juga disini saya coba contohkan ya nah ini dia nah dia tidak bisa nah dia tidak support split screen biasanya untuk biasanya untuk support nya kalian bisa setting di opsi developer oke teman teman kita lanjut lagi ya tadi udah saya bahas aplikasi bawaannya ya aplikasi bawaannya sudah saya bahas satu per satu kemudian selanjutnya kita bahas isi dari custom rom ini nah disini ada settingan home screen nya ini settingan home screen nya miliknya one plus launcher ya ini ngikutnya one plus launcher ini contohnya bisa ganti icon pack kemudian disini kalian bisa atur banyaknya baris kolom seperti ini dan kemudian besar icon nya mau kecil sedang atau besar silahkan kalian bisa atur aja untuk selanjutnya kita masuk aja ke sini ya ke display akan menemukan yang namanya screen calibration nah atau layar kalibrasi yang mau utak klik silahkan kemudian di bawahnya disini ada notch display kayaknya gak berfungsi di Redmi Note 5 ini ya dan lain-lainnya standar aja sih disini ada night mode layarnya jadi kuning dan lain-lain seperti itu aja kemudian disini ada ambient display kita coba perlihatkan ambient display nya seperti apa saya contohkan seperti ini ambient display kita coba angkat coba tumbuh sebentar nah ambient display nya contohnya seperti ini kayaknya menguras baterai untuk ambient display nya dimatikan aja ya gak terlalu penting kemudian di customization disini ada tiga tema tema yang pertama disini teman-teman bisa cek nah tema yang pertama ini ada warna putih dan hitam campuran ya untuk tema yang pertama ini untuk tema yang kedua ini berarti cerah semua cerah semua contohnya kayak gini nah cerah semua ya disini warna putih dan biru kemudian di ketiga ini paling terakhir tema yang terakhir ini adalah tema gelap seperti ini tema gelap nya oke sudah lihat ya disini hitam dan biru untuk pengaturan lainnya disini bisa cek oh coba cek disini coba aktifkan dulu ambient display nya disini untuk jamnya ada tiga pilihan teman-teman bisa cek disini atur aja sesuai selera ini jam untuk ambient display ya kalau gak suka ambient display ya ambient display nya matikan aja disini ada jenis font nya ada dua kemudian disini ada bentuk ininya bentuk week setting seperti ini ada bulat persegi dan lain-lain kemudian disini ada icon pack lalu disini ada accent color atau warna accent nya pilih-pilih aja disini warna sesuai selera kalian kemudian disini ada tone atau ya kayak background gitu ya ada putih gelap kalian bisa atur disitu oke seperti itu untuk kostumisasinya selanjutnya disini ada yang namanya navigation bar and gesture nah sebetulnya disini ada introduction atau penjelasannya animasi di bawahnya disini ya introduction kalian bisa lihat disini contoh animasinya kalian bisa lihat tutorialnya di introduction pasti kalian sudah paham disitu ada tiga macam apa ya tiga macam gesture navigation kalian bisa atur aja sesuai selera kalian disitu oke saya coba atur aja yang di tengah aja ya disini oke ya teman-teman untuk selanjutnya untuk fingerprint print tidak ada masa disini lumayan cepat oke sudah bagus untuk printer print kemudian di bawahnya ini ada face unlock tapi tidak bisa menambahkan face data disini di klik tidak mau disini masih bermasalah untuk face datanya kemudian selanjutnya disini ada parallel apps yang mau dual apps bisa diatur disitu kemudian disini ada app lock yang mau aplikasinya dikunci pakai sadi bisa bisa aktifkan lewat app locker disitu kemudian selanjutnya di bawah sini ada yang namanya quick reply in landscape ada contoh animasinya disini ini contoh tampilannya seperti itu kemudian kekurangan pada rom ini yaitu tidak ada bahasa Indonesia disini saya coba yang awalnya huruf i adanya itali jadi disini tidak ada bahasa Indonesia ya itulah kekurangan pada rom ini ya lalu di bawahnya disini ada fitur yang namanya ram boost seperti ini atau ram booster gak tau juga sih ngaruh atau tidak dan seperti ini tampilan tentang ponselnya teman-teman bisa lihat disini ini android android 10 disini dan kayaknya disini oxygen os nya masih beta disini tertulis beta 32 oke untuk permasalahan yang saya temui selanjutnya yaitu rom ini tidak bisa connect ke bluetooth media bluetooth media saya coba contohkan ke earphone saya disini bluetooth media disini sudah saya contohkan sudah saya pairing tidak bisa connect dia terkoneksi tapi copot terkoneksi dan copot lagi seperti itu masih bermasalah untuk bluetooth medianya tapi untuk kirim file lewat hp antar bluetooth dia berhasil jadi permasalahannya di bluetooth media terkoneksi ya teman-teman ada yang ketinggalan jadi saya lakukan screen recorder bisa screenshot panjang teman-teman tekan yang warna biru nanti dia akan berjalan sendiri seperti ini jadi dia bisa screenshot panjang seperti ini screenshot di setelan atau setting oke sudah berhasil ya oke next untuk settingan grafik PUBG mobile bawaan pada ROM ini ya seperti ini aja mentok di HD dan frame rate nya high sebelumnya saya sudah coba untuk main beberapa kali dan lansar-lansar aja tidak ada masalah cuman menurutku ROM ini tidak disarankan untuk daily driver karena sering freeze atau hang dengan sendirinya oke gitu aja pembahasan dari saya terima kasih sudah nonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 selanjutnya